Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aqsan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah salat 5 waktu Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya Termasuk dari golongan syaiton Sedangkan syaiton adalah musuh nyata mausia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang kesesatan Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihi wasalam ini bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelat Setiap saat syaiton senantiasa melakukan siasat untuk menggoda manusia Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Tetapi ada waktu di mana setan berhenti menggoda bahkan lari tidak berdaya Kayaknya saat berkumandangnya Aqsan Ternyata Aqsan bukan perkara sederhana bagi setan Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan salat ini diserukan Seperti apa kondisi setan saat Aqsan berkumandang? Saat Aqsan dikumandangkan setan melarikan diri bahkan sampai terbirit-birit menghindari diri dari mendengarkan Aqsan Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut Apabila panggilan salat Aqsan dikumandangkan maka syaiton akan lari sambil kentut Hingga dia tidak mendengarkan Aqsan lagi hadis riwayat Al-Buhari dan Muslim Mengapa setan lari saat mendengar Aqsan? Seperti dalam hadis tersebut, setan takut dengan panggilan salat itu Begitu besar takutnya hingga mereka lari sambil terkentut-kentut Kalimat Adbarah Syaitan menggambarkan kondisi setan Tika ia lari begitu mendengar Aqsan, terang Syait Mehdi Abdul Wahab Al-Ahumad dalam syarah Hisnul Muslim Disebab ia menganggap Aqsan sebagai sesuatu yang sangat besar dan menakutkan Hingga ia terkentut-kentut, itulah yang terjadi Ketakutan dan ketegangan membuat persendian jadi kendor Sehingga seseorang yang takut ia tidak bisa menguasai dirinya Resaluran seni dan kotoran menjadi terbuka Hingga bisa mengompol atau terkentut-tih Lalu, mengapa setan begitu takut dengan suara Aqsan melebihi ketakutannya pada ayat-ayat Al-Quran secara umum? Lushyaid Mehdi Abdul Wahab Al-Ahumad menambahkan Setan lari mendengar suara Aqsan karena Aqsan berisi kalimat Tauhid dan syar-syar Islam Setan juga putus asa dalam menggoda seseorang ketika terdengar pernyataan Tauhid Selain Aqsan, ada pula ayat-ayat Al-Quran yang jika dibacakan pada orang Yang diganggu setan dari golongan jin, setan itu akan kepanasan sehingga ia keluar Hal ini bisa diamati ketika seseorang yang diganggu jin jahat dirukyah Dengan dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, dan surat-surat lain-lainnya Maka, setan-setan akan kepanasan dan akhirnya keluar dari tubuh orang yang diganggunya Ketalaupun ada setan dari golongan jin yang berusaha bertahan, kadang ia malah terbakar karenanya Jika ada manusia yang membeci Aqsan, bisa jadi ia terjangkiti sifat-sifat setan Karena bagi orang beriman, tak ada panggilan yang lebih indah darinya Ketelaukan Aqsan terletak pada melodinya yang mampu memikat telinga kalangan muslim, bahkan non-muslim Seperti aktor dan sutradara Hollywood Morgan Freeman yang mengatakan Aqsan adalah salah satu suara terindah di dunia Salah satu suara yang paling membesarkan hati dan indah di dunia adalah suara Aqsan Kata Freeman saat mengunjungi Masjid Al-Hussein di Cairo pada November tahun 2016 silam Freeman melantarkan komentar tersebut saat syuting The Story of God untuk National Geographic Dengan didampingi sejarawan Islam, Hamad Raghab Kemudian, pemain film puluhan film laris ini menanyakan dari mana asal mula Aqsan tersebut Walah-walam bisawaf Itulah alasan mengapa syaitan takut dengan suara Aqsan yang berkumandang Selain itu, ternyata begitu indahnya suara Aqsan di telinga manusia baik yang muslim maupun non-muslim Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai Kis semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh